Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas kenapa Manggiyu Sharingan Sarada muncul tanpa kehilangan seseorang. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Pada chapter 80 Boruto, terungkap sudah bahwa Sarada Uchiha mampu membangkitkan Manggiyu Sharingannya dengan pola unik pada matanya. Hal ini terjadi karena ia mengadu pada bapaknya Sasuke Uchiha bahwa Boruto Uzumaki kini sedang dalam kondisi mengenaskan. Dimana temannya itu sedang ditugar takdirnya bahkan teman dekatnya saja seperti Mitsuki memusuhinya. Apalagi seluruh warga Konoha dan tidak ada lagi tempat bagi dirinya. Nah, pertanyaannya bagaimana Sarada mampu membangkitkan Manggiyu Sharingan tanpa kehilangan seseorang. Bahkan Boruto masih hidup, Sakura masih hidup, apalagi Bang Toyib Sasuke masih hidup di hadapannya. Oke, mari kita flashback sedikit. Pada zaman Naruto, ada pepatah yang mengatakan bahwa kau harus kehilangan seseorang berharga jika ingin membangkitkan Manggiyu Sharingan. Dan sebenarnya hal itu dikatakan oleh Itachi Uchiha pada Sasuke di pertemuan mereka di desa Konoha. Lebih tepatnya pada masa lalu ketika Itachi selesai membantai klan Uchiha pada malam itu. Beginilah kurang lebih dialognya. Seperti aku, kamu akan membangkitkan kekuatan Manggiyu Sharingan bagaimanapun. Hanya ada satu pilihan. Kamu harus membunuh teman terdekatmu. Nah, dari dialog ini kita semua pasti percaya dan setuju akan perkataan Itachi. Bahkan sudah tertanam di otak kita kalau begitulah cara mendapatkan Manggiyu Sharingan. Ini didukung oleh kematian Uchiha Shisui sebagai teman terdekat Itachi. Dan pada malam itu juga Itachi mendapatkan Manggiyu Sharingannya. Dan juga kematian Isuna Uchiha. Sang adik Madara yang dimana pada malam itu juga Madara mendapatkan Manggiyu Sharingannya. Selanjutnya perkataan ini didukung oleh Tobirama Senju sebagai Hokage kedua yang sudah mengenal Uchiha dari lama. Saat itu dalam wujud Edo Tensei-nya, ia menjelaskan kepada Sasuke bahwa tidak ada klan lain yang lebih menghargai kasih sayang seperti Uchiha. Itulah mengapa mereka menyegel perasaan itu di dalam diri mereka. Di saat seseorang Uchiha tahu tentang kasih sayang, perasaan yang telah mereka segel itu seolah-olah muncul lagi dari dalam dirinya. Mereka bahkan mampu membangkitkan sesuatu yang lebih kuat dari kekuatan cinta dari klan Senju. Tapi disinilah letak permasalahannya. Rasa kasih sayang mereka yang berlebihan membuat mereka tidak bisa mengendalikan diri. Ketika seorang Uchiha sudah mengenal rasa kasih sayang, tiba-tiba kehilangan rasa kasih sayangnya. Hal itu akan merubah kasih sayang menjadi perasaan kebencian yang dapat merubah orang itu. Dan itu terjadi pada kondisi tertentu. Ketika seorang Uchiha merasa kehilangan seseorang yang sangat dia cintai, cakra spesial akan menyebar di dalam otaknya dan mempengaruhi syaraf optik atau mata yang menghasilkan perubahan pada mata mereka. Itulah mata yang menggambarkan perasaan, mata yang disebut syaringan. Syaringan akan bergabung dengan perasaan dari pemiliknya dan memberikan kekuatan. Matanya akan semakin kuat jika kebencian di hatinya semakin kuat. Nah, dari penjelasan Tobirama, kita seharusnya tahu untuk mendapatkan kebangkitan syaringan hingga ke tahap level kuat, yaitu Manggikyu syaringan, ia harus kehilangan rasa kasih sayangnya. Contohnya Itachi yang kehilangan Shisui dan Sasuke yang kehilangan Itachi. Namun, ada kesalahan dari pernyataan Itachi maupun Tobirama. Ya, mereka katakan itu memang hampir 100% benar, tapi tidak sepenuhnya benar juga. Jika Itachi mengatakan akan mendapatkan Manggikyu jika membunuh atau kehilangan teman terdekatmu, itu sebenarnya tidak demikian atau salah besar. Intinya sebenarnya adalah perasaan kasih sayang. Sesuai perkataan Tobirama, ketika seorang Uchiha sudah mengenal rasa kasih sayang, tiba-tiba kehilangan rasa kasih sayangnya, hal itu akan merubah kasih sayangnya menjadi perasaan kebencian yang dapat merubah orang itu. Dan inilah beberapa buktinya. Sasuke setelah membunuh Itachi, lihat Manggikyu-nya tidak langsung munculkan, tapi ketika Sasuke mendengar fakta Itachi dari Obito, tiba-tiba Sasuke dapat membangkitkan mata Manggikyu syaringannya dengan air matanya yang mengalir. Karena Sasuke tahu ia baru saja kehilangan orang yang paling berharga baginya, dan itu adalah kasih sayangnya pada kakaknya. Lalu Obito Uchiha dan kakak Shihatake, mereka membangkitkan Manggikyu karena kehilangan kasih sayang atau orang yang mereka cintai yaitu Rino Hara. Intinya adalah rasa kasih sayang. Dan sampailah kita kepada Sarada Uchiha. Apa yang hilang dari Sarada? Yap, benar. Itu adalah temannya Boruto. Sarada mampu membangkitkan Manggikyu-nya karena ia sadar ia sudah kehilangan Boruto. Karena semua orang lupa pada dirinya dan membenci dirinya karena takdir mereka sudah berubah. Dan kemungkinan arti kata hal itu akan merubah kasih sayangnya menjadi perasaan kebencian yang dapat merubah orang itu. Mungkin yang dimaksud adalah perasaan benci Sarada kepada Kawaki atau Eida yang telah melakukan semua ini pada sahabatnya yaitu Boruto. Jadi seharusnya tidak harus kehilangan seseorang untuk mendapatkan Manggikyu syaringan. Karena sekali lagi, contohnya Sasuke. Ia tak langsung bisa membangkitkan Manggikyu-nya walaupun saudaranya sudah mati. Tapi ketika mengetahui bahwa kakaknya itu sayang padanya, ia baru membangkitkan mata tersebut. Jadi kesimpulannya bahwa Sasuke maupun Sakura tidak harus menjadi tumbal untuk kebangkitan Manggikyu syaringan Sarada ya. Karena kasih sayang Sarada sudah direnggut oleh tukar takdir yang dilakukan Eida dan Kawaki untuk sahabatnya yaitu Boruto Uzumaki. Sarada merasa sedih sudah kehilangan Boruto yang merupakan teman dekatnya karena nantinya Boruto akan dibenci seluruh desa karena fitnah Kawaki yang sudah membunuh Tuan Hokage. Dan ada kemungkinan ayahnya Sasuke juga terkena pengaruh itu dan membenci muridnya sendiri. Dan juga Boruto akan diburu selama sisa hidupnya dan hidup jauh dari kampung halamannya sendiri yaitu Konoha. Nah, itulah yang membuat Sarada merasa kehilangan dan tak harus mati juga ya orangnya. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton!